Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak kari tahu telur ya Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai setengah aja nih teman-teman gak pakai banyak-banyak ya Setengah tahu setengah buah tahu yang udah aku potong-potong kayak gini Jadi kan tahunya kotak gitu jadi aku belah dulu gitu Nah jadi kan dia agak tipis ya lalu aku potong-potong seperti ini nih Nih ada banyak nih teman-teman jadi 8 ya teman-teman ya Nah disini aku pakai susu full cream nih teman-teman ya Mau merek apa sesuai selera ya Aku pakai yang full cream aku pakai 300 ml susu full cream Yang gak suka pakai yang full cream boleh yang gak full cream ya Yang low fat gitu teman-teman atau bisa diganti dengan santan ya teman-teman bisa disesuaikan selera masing-masing Tapi aku pakai susu full cream ya teman-teman ya Susu cair full cream ya Nah disini ada 3 butir telur ayam yang udah aku rebus dan juga udah aku kupas ya teman-teman ya Nah disini ada daun salam aku pakai 3 lembar daun salam tuh Ukurannya gede nih teman-teman Nah disini juga ada lengkuas ya Nih lengkuasnya segini aja gak usah banyak-banyak gitu ya Nah disini juga ada si daun ini nih teman-teman daun jeruk tuh Tuh aku pakai 3 lembar ya Dan juga disini ada 1 batang serai nih teman-teman yang udah aku potong ujungnya nih ya Udah digeprek ya teman-teman ya Nah ini udah aku cuci bersih semua Nah ini bumbu yang udah aku haluskan jadi 1 boleh ditumbuk Boleh diulek ya sesuai selera aja ya Nah ini aku pakai 2 siung bawang putih dan juga disini ada 4 siung bawang merah ya Yang gak suka terlalu banyak ya boleh 3 siung aja bawang merahnya Ini ukurannya kecil-kecil jadi sedikit ya teman-teman ya Karena bahan yang kita mau masak juga sedikit Jadi kita pakai bumbunya sedikit Apabila banyak ya bisa disesuaikan ya Aduh suaranya jadi hilang Dan juga aku pakai cabai keriting Cabai keriting supaya gak pedas kita buang biginya ya Nih aku pakai 1 buah cabai keriting Nah ukurannya sedang segini nih panjangnya nih teman-teman ya Nah dan juga ada kemiri teman-teman Kemirinya apabila kecil pakai aja 1 ya Apabila besar kita boleh pecahkan jadi 2 Jadi kita pakai sebelah aja gitu ya teman-teman Nah ini udah aku tumbuk jadi 1 disini ya teman-teman ya Nah juga di samping sini ada jinten nih teman-teman Jinten aku pakai nih seprapat sendok teh jinten ya Jintennya sebelumnya udah aku sangrai lalu aku tumbuk halus seperti ini ya Dan juga disini ada kunyit bubuk nih teman-teman ya Disini aku pakai setengah sendok teh kurang sedikit Jadi seprapat lebih lebih gitu ya teman-teman ya Jadi setengah sendok teh kurang sedikit Kunyit bubuk Yang gak suka pakai kunyit bubuk boleh diganti kunyit yang asli Ini juga asli gitu Tapi maksudnya yang buah gitu loh yang kayak gini gitu Tapi kunyit gitu ya Nah boleh pakai kunyitnya segini juga ya Sama ya teman-teman ya Lalu ditumbuk halus ya teman-teman ya Nah ini disini ada ketumbar nih teman-teman Aku pakai setengah sendok teh ketumbar ya Ini setengah sendok teh kurang sedikit aja ketumbar nih Udah disangrai udah harum dan juga udah ditumbuk halus Nah disini ada setengah sendok teh Kurang sedikit totol atau penyedap Ini bisa disesuaikan ya Yang takut banyak bisa dikurangin ya Yang gak mau ya boleh di skip gak usah dipakai ya Nah disini ada sejumput aja Ini si lada putih ya teman-teman Dan juga disini ada setengah sendok teh Kurang sedikit Ini si garam nih teman-teman ya Jadi seprapet lebih gitu ya teman-teman Nah disini ada setengah sendok teh lebih ya Setengah sendok teh lebih Gula pasir Yang gak suka terlalu manis bisa dikurangin gula pasirnya Bisa disesuaikan selera Tapi aku pakai segitu oke Teman-teman pertama-teman kita mau goreng tahunya Ini udah aku nyalakan kompornya ya Tuh udah aku diamkan tuh sampai ngebul tuh ya Lalu kita mau goreng kita masukkan aja satu persatu Tuh Kita goreng goreng Nah ini kita goreng ya hingga dia setengah kecoklatan ya Masih ada kelihatan sedikit-sedikit putihnya ya Tapi yang suka gak kelihatan putihnya gitu Maksudnya agak Agak kecoklatan gitu boleh ya Disesuaikan seleranya ya Nah ini Kita boleh balik aja Tuh Tampilan teman-teman Nanti dia Ini Dia apa Kita balik-balik gitu ya Yang satu Nah lanjut Nah lanjut Kita mau goreng Si telur Si telurku ya Wow Boleh kita aduk-aduk ya Jadi dia merata Biar ke gorengnya merata Biar ke gorengnya merata gitu Tuh Kita aduk-aduk lagi Nah ini sebentar lagi Sudah siap kita angkat Kita tiriskan juga ya Nah ini kayak gini Sudah oke Ya Yang suka agak coklat-coklat Ya boleh disesuaikan ya Masuk segini aja cukup Kita tiriskan Tuh Kayak gini ya Lanjut Kita mau tumis Tumis bumbunya ya Nah setelah kita Udah goreng Si tahu Dan ininya Tuh udah aku tiriskan Nah ini minyaknya Kita kurangin ya Kita pakai minyak yang tadi Karena minyaknya dari baru ya Kita kurangin Kita boleh nyalakan apinya Tuh Nah ini untuk minyak Sesuai selera ya Ini agak banyak Karena kita akan mau numis Bumbu ya teman-teman ya Jadi agak banyak Sedikit gitu ya teman-teman Nah ini udah panas banget Kita kecilkan aja apinya Tuh Kita kecilin ya Kita mau tumis Wow Belum apa-apa Dia sudah begitu Nah ini kita tumis aja Bumbunya nih Langsung aja kita masukkan Jinten Kunyit Bubuk Dan juga si ketumbar ya Kita tumis Sampai dia harum Berikut kita masukkan Langsung si daun salam Lengkuas Daun kunyit Eh kenapa daun kunyit Itu daun jeruk Kenapa jadi daun kunyit Ya ampun Maekot Maaf ya Apabila ada salah-salah kata Jadi si Lengkuas Si ini daun salam Si daun jeruk ya Berserta si Sereh ya Nah ini kita tumis-tumis aja Tuh Sampai dia harum Udah tercium harum gitu Boleh Langsung kita masukkan Si itunya Ini susu Nah kita masukkan susunya Sedikit dulu Jangan banyak-banyak ya Aduk-aduk Nah kita tetap pakai api kecil aja ya Supaya dia nggak pecah ya Nggak usah digede-gedein Nah kita masukkan aja semuanya Sebab kita aduk-aduk ya Kita ratakan Aduk-aduk Nah boleh kita masukkan telurnya Tahunya belakangan aja ya Aku pakai tangan-tanganku udah bersih ya Ducuci tangannya Tahunya belakangan Supaya nanti pas diaduk-aduk Nggak hancur ya Nah ini boleh kita masukkan Totole, lada, garam Dan juga gula pasir Aduk-aduk Sampai dia mendidih ya Teman-teman ya Yang suka Lebih pedas Boleh cabainya lebih banyak ya Apabila teman-teman mau lebih besarin sedikit Apinya boleh ya Tapi jangan terlalu besar Tetap kecil Posisinya kecil ya Tapi lebih besar sedikit gitu ya Aduk-aduk aja Nah boleh kita diamkan Sesekali Sesekali kita aduk ya Nah ini teman-teman Kita aduk-aduk terus ya Tuh Apabila dia sudah mendidih Boleh kita masukkan Nah itu udah mulai mendidih tuh Kelihatan ya Tuh Nah ini Kita tunggu sebentar lagi ya Boleh kita langsung Masukkan si tahunya ya Kita aduk sebentar lagi Langsung aja Kita masukkan tahu Yang udah kita tiriskan tadi Kita masak sebentar lagi Aduk-aduk Teman-teman jangan lupa-lupa Icip-icip rasa ya Sesuai selera Nah kalau aku segini Sudah cukup ya Nah ini Boleh kita aduk Sebentar-sebentar gitu Sesekali kita diamkan Sesekali kita aduk Kita boleh kecilkan Apinya sampai benar-benar Kecil lagi ya Tadi kan udah Dari kecil ada besar sedikit Nah ini kita udah kecilkan Nah ini udah mendidih tuh Ya kelihatannya Udah mendidih lagi Nah ini Udah oke ya Atau teman-teman Mau diaduk-aduk Kurang lebih lagi Satu sampai dua menit lagi Boleh ya Biar dia Meresap ke dalam Tahunya nih Bumbunya ya Teman-teman ya Kalau aku seperti ini Udah nih Udah oke nih Enak loh Teman-teman Menurut aku ya Apabila yang suka pedas Lebih enak lagi ya Teman-teman Mantep jempolan Menurut aku loh Teman-teman Tuh udah mendidih banget ya Kita matikan aja kompornya Setiap kita angkat Dan kita hidangkan Nah teman-teman Kita mau angkat ya Kita mau angkat Si itunya ke piring Mau kita hidangkan deh Enak banget Menurut aku ya teman-teman ya Tuh Coba dilihat Menarik bukan Tuh Tahunya Wow Menggiurkan banget loh Udah gak sabar nih Teman-teman ya Udah gak sabar Mau nyobain tuh Mantep banget Teman-teman Menurut aku ya Mantep gitu Oh Dia nabrak Nabrak deh Tuh Coba lihat Menakjubkan Menakjubkan bukan Harum banget lagi Menurut aku ya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Kari tahu telorku Sudah jadi Wow Menggiurkan bukan Enak loh teman-teman Ini aku pakai hiasan aja ya Teman-teman ya Biar tambah cantik gitu loh teman-teman Menggoda selera makan ya teman-teman Wih Enak banget loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman Enak ya teman-teman ya Pakai nasi panas Wow Tambahin lagi cabai rawit Wow Teman-teman jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Ditonton loh teman-teman Teman-teman jangan lupa juga Nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye ya Bye ya Bye ya Bye ya Bye ya Terima kasih.